Pak Tua Ansi mengeluarkan tungku langit dan bumi dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, api yang mengerikan meletus dari tungku itu, menyelimuti seluruh ruangan. Semuanya, ambillah sedikit aura kalian dan taruh di tungku langit dan bumi. Melihat Zouan dan yang lainnya, Pak Tua Ansi berteriak dengan suara rendah. Zouan dan yang lainnya tidak berani lalai. Mereka mengekstrak sedikit aura mereka dan memasukkannya ke dalam tungku langit dan bumi. Suara mendesing. Ketika aura semua orang memasuki bau langit dan bumi, lautan api di ruangan itu terhisap kembali ke dalam bau tersebut. Setelah sekitar seperempat jam, tutup tungku langit dan bumi terbuka, dan empat sosok hitam bergegas keluar. Kempat sosok berkulit hitam itu adalah Zouan, Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo. Kempatnya tampak hampir sama persis dengan aslinya. Bahkan aura, sikap, dan temperamen mereka pun sama. Li Yinglong terkejut. Mengapa dopelgangerku tidak muncul? Pak Tua Ansi merasa sedikit malu. Kepala keluarga Li, kultifasimu terlalu kuat. Tungku langit dan bumi hanyalah alat ilahi tahap awal alam abadi surga keempat. Itu tidak dapat menciptakan avatar fenomena surga wibumi. Mendengar ini, Li Yinglong tersenyum pahit. Sepertinya dia harus tinggal di stasiun seperti Pak Tua Ansi. Dia memandang Li Ying dan Li Suo, dan dia masih sedikit khawatir. Mereka berdua adalah jenius paling berbakat dari generasi muda keluarga Suming. Jika mereka ceroboh dan meninggal, itu akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga Suming. Kepala keluarga Li, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, mereka akan baik-baik saja. Zua Wen mengamati ekspresi Li Yinglong dan melihat kekhawatiran di matanya. Dia menepuk dadanya dan berjanji. Tuan muda Zuo, aku akan merepotkanmu. Li Yinglong membungkuk dalam-dalam pada Zua Wen dan berkata dengan penuh terima kasih. Mendengar kata-kata Zuo Wen, dia merasa jauh lebih tenang. Dia tahu betapa kuatnya Zua Wen. Selama seorang ahli avatar langit dan bumi tidak muncul, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Dengan perlindungan Zua Wen, keselamatan Li Suo dan Li Ying terjamin. Kemarilah, aku akan mengubah penampilanmu. Zua Wen memanggil Duan Zipeng dan yang lainnya, lalu menggunakan teknik Grand Miss Primordial untuk mengubah aura dan penampilan mereka sepenuhnya. Dengan efek ajaib dari teknik Primordial Grand Miss, bahkan seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi akan kesulitan melihat penyamarannya. Untuk jaga-jaga, aku akan membawa klonku dan meninggalkan penginapan terlebih dahulu. Kalian bisa pergi nanti. Pastikan kalian bersembunyi dengan baik, mengerti. Pak Tua Ansi mengingatkan Zua Wen dan yang lainnya lagi sebelum meninggalkan penginapan bersama Li Yinglong dan keempat klonnya. Mereka menuju Aula Suci Pusat. Setelah Pak Tua Ansi pergi, beberapa mata-mata yang tersebar di sekitar penginapan juga diam-diam mundur dan diam-diam mengikuti Pak Tua Ansi. Mata-mata yang mengawasi kita sudah pergi semua. Indra ketuhanan Zua Wen menyebar tanpa suara. Setelah menyadari bahwa tatapan-tatapan jahat itu telah pergi, dia meninggalkan penginapan bersama Duan Zipeng dan dua orang lainnya dan menuju pintu masuk Medan Perang Asing. Pintu masuk ke Medan Perang Ekstrateritorial di Perkemahan Akademi Dao Surga Wipurba terletak di wilayah utara Perkemahan. Di sana berdiri sebuah pintu besar berwarna merah darah. Pintu berwarna merah darah ini sangat aneh. Kusen pintunya ditopang oleh semacam tulang putih besar. Pada permukaan tulang putih itu, ada darah dan daging yang menggeliat. Bau darah yang menyengat menyerang hidung mereka, membuat mereka merasa mual. Di kedua sisi pintu berwarna merah darah itu berdiri dua prajurit berbaju besi kekar. Hanya sepasang mata yang dingin menusuk tulang yang terlihat di balik topeng mereka yang gelap dan dingin. Mereka menatap para pembudidaya yang masuk dan keluar dari pintu berwarna merah darah. Ketika Zhuowen dan yang lainnya tiba di pintu berwarna merah darah, mereka melihat antrean panjang. Banyak kultifator mengeluarkan token mereka untuk diperiksa oleh para penjaga. Masuk. Ketika kelompok Zhuowen yang beranggotakan empat orang mengeluarkan token kualifikasi mereka, seorang penjaga hanya melirik mereka sebelum mengizinkan mereka lewat. Apakah ini Medan Perang Asing? Setelah Zhuowen melewati pintu merah darah dan memasuki langit berbintang merah darah di balik pintu, dia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa warna merah darah di langit berbintang itu disebabkan oleh awan merah darah aneh di dekatnya. Penerjemah, Nyahoi Boss Studio Editor, Nyahoi Boss Studio. Telepon GENGGAM.2 Garis Miring Garis Miring. Suara suosh, suara suosh. Setelah para kultifator lainnya memasuki Medan Perang Asing, mereka bergegas menuju bagian depan Medan Perang Asing tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Ikuti aku, warisan itu agak jauh dari sini. Jika kita melaju dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu sekitar tiga hari. Setelah Duan Zipeng selesai berbicara dengan Zhuowen dan yang lainnya, dia memimpin dan bergegas menuju barat. Mereka berempat tidak bergegas keluar lama ketika mereka melihat pertempuran besar di depan mereka. Daerah ini berbukit dan penuh jurang. Bukit-bukit itu tidak tinggi, tetapi mengjulang dari tanah seperti jerawat di kulit manusia. Bukit-bukit itu tampak sangat jelek. Di salah satu jurang, empat sosok sedang bertarung dengan sengit. Di antara keempat sosok itu, satu merupakan seorang kultifator manusia, sedangkan tiga lainnya benar-benar berbeda dengan ras manusia. Mereka memiliki empat anggota tubuh seperti manusia, tetapi tubuh mereka ditutupi sisik hijau. Pipi mereka lebih mirip buaya, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilau dingin. Ketiga kultifator asing ini tidak lemah, dan mereka memaksa kultifator manusia ke dalam situasi putus asa. Ketika Zhuowen dan yang lainnya mendekat, sang kultifator manusia telah dibunuh sepenuhnya oleh ketiga kultifator asing. Salah satu kultifator ras asing mengambil medali perintah dan artefak penyimpanan milik kultifator manusia sebelum bergabung dengan dua kultifator ras asing lainnya. Mereka memandang kelompok Zhuowen yang beranggotakan empat orang dengan waspada. Apakah mereka para petani asing dari tempat lain? Zhuowen menatap ketiga kultifator asing itu dalam diam dan bertanya pada Duan Sipeng dengan penuminat. Ketiga kultifator asing ini tidak memiliki tingkat kultifasi yang tinggi. Mereka berada di sekitar tahap Dharma Kosmik menengah, tetapi aura pembunuh pada mereka jauh lebih mengerikan daripada para kultifator tahap cahaya bintang nigu. Jelas, ini adalah hasil pelatihan bertahun-tahun di medan perang asing. Berlari. Ketiga kultifator asing itu tentu saja dapat melihat bahwa kekuatan keseluruhan Zhuowen jauh lebih kuat daripada mereka, dan mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Mau lari. Tidak semudah itu. Zhuowen menggelengkan kepalanya dan melangkah maju, berubah menjadi bayangan di kehampaan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan tiga kultifator asing. Ledakan. Pada saat yang sama, tangan kanan Zhuowen meninju keluar, menghantam tepat di depan kultifator asing itu. Kau sedang mencari kematian. Kultifator asing itu melihat bahwa Zhuowen bahkan tidak mengeluarkan senjata dewa dan menyerang dengan tangan kosong. Dia tertawa dingin dan menebas dengan pedang dewa di tangannya. Cahaya pedang yang menakutkan itu menyapu seperti bulan sabit dan mendarat dengan keras di tinju Zhuowen. Namun alangkang rinya, cahaya pedang yang dilontarkannya dengan sekuat tenaga itu dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan tinju Zhuowen. Dentang. Kekuatan tinju Zhuowen tak terhentikan. Pukulannya mendarat keras pada pedang dewa kultifator asing itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan tinju itu bagaikan pelangi. Di tengah pecahan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya, ia mendarat di dada kultifator asing itu dan langsung menembusnya. 4522. Puci. Darah mengalir deras seperti hujan. Mata kultifator asing itu membelalak ketakutan, dan dia mati dengan mata terbuka lebar. Ketika Zhuowen menghabisi kultifator asing tersebut, dua kultifator asing lainnya mundur ketakutan. Su delapan. Kultifator asing yang memimpin adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Sekarang dia terbunuh dengan mudah, tidak perlu menyebutkan mereka. Namun, tidak lama setelah mereka berdua mundur, mereka bertemu dengan kelompok Duan Zipeng. Dengan kekuatan Duan Zipeng, dia membunuh dua kultifator asing itu dalam satu gerakan. Setelah menghabisi para kultifator ras asing, Duan Zipeng mengambil token kualifikasi dan alat penyimpanan ilahi dari ketiga kultifator ras asing. Dia melemparkan tiga token kualifikasi kepada Zhuowen, Li Ying, dan Li Suo, dan berkata, sebagian besar poin kontribusi di medan perang ekstrateritorial berasal dari pembunuhan para pembudidaya ras asing. Semakin kuat kultifator ras asing yang kamu bunuh, semakin banyak poin kontribusi yang mereka miliki dalam token kualifikasi mereka. Kemudian, kamu bisa mendapatkan poin kontribusi dalam token mereka. Zhuowen mengambil token yang Duan Zipeng lemparkan dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa ada total 30 ribu poin kontribusi di token tersebut. Dia tidak membantah dan memasukkan 30 ribu poin kontribusi ke token miliknya. Zhuowen menghela napas dalam hatinya. Tidak heran dia meningkat begitu cepat di medan perang ekstrateritorial. Memasuki medan perang ekstrateritorial, seseorang dapat bertarung dengan semua jenis ras asing. Seseorang tidak hanya dapat melatih pengalaman dan kekuatan pertempuran mereka, tetapi mereka juga dapat memperoleh poin kontribusi yang besar untuk ditukar dengan sumber daya kultivasi. Dalam latihan intensitas tinggi seperti itu, mustahil bagi kekuatan seseorang untuk tidak menjadi lebih kuat. Tentu saja, medan perang ekstrateritorial juga sangat berbahaya. Saat Anda memburu orang lain, orang lain juga memburu Anda. Di sini, Anda bisa dibunuh oleh seseorang yang lebih kuat dari Anda kapan saja. Duan Zipeng membagi barang-barang milik ketiga kultivator ras asing itu, dan mereka berempat berangkat lagi. Sepanjang perjalanan, mereka pada dasarnya membenamkan kepala mereka dalam kesibukan. Bahkan jika mereka menghadapi pertempuran, mereka tidak memedulikannya. Tentu saja, beberapa pembudidaya ras asing memperlakukan mereka sebagai mangsa. Mereka yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka pada dasarnya dibunuh. Tiga hari kemudian, mereka berempat tiba di suatu daerah penuh pegunungan berbentuk cincin. Gunung berbentuk cincin di daerah ini tingginya puluhan ribu kaki. Lingkungan sekitarnya seperti tembok tinggi, dan bagian tengahnya cekung. Warisan itu ada di tengah area ini. Di sana ada gunung berbentuk cincin terbesar. Warisan itu ada di gunung berbentuk cincin itu. Duan Zipeng berhenti di kaki gunung, dan tatapannya menjadi serius dan hikmat. Kalian bertiga, gunung berbentuk cincin itu sangat berbahaya. Kalian harus bersiap. Saat itu, aku tidak punya kepercayaan diri untuk masuk, jadi aku hanya membuat tanda dan pergi dengan tergesa-gesa. Duan Zipeng mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Zuawan dan dua orang lainnya mengangguk. Duan Zipeng telah menyebutkan bahaya pegunungan berbentuk cincin berkali-kali. Tiba-tiba terdengar suara dengungan yang memekakkan telinga dari cakrawala. Lihat, apa itu? Li Ying mengangkat kepalanya dan menunjuk ke langit. Ada sedikit keraguan dalam suaranya. Zuowen melihat ke arah yang ditunjuk Li Ying dan melihat awan hitam besar di langit. Awan hitam itu tenggelam dengan cepat. Lebih tepatnya, awan itu bergerak cepat ke arah mereka. Ketika awan hitam itu perlahan mendekati mereka, mereka akhirnya melihat wujud sebenarnya dari awan hitam itu. Awan itu sebenarnya terdiri dari banyak serangga hitam. Serangga ini tampak seperti kumbang, dan lapisan besi di punggung mereka dipenuhi garis-garis hitam yang aneh. Serangga yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tanpa mempedulikan nyawa mereka, membentuk awan hitam besar yang menyelimuti kelompok Zuowen yang beranggotakan empat orang. Ayo pergi, kita tidak boleh menyentuh serangga ini. Mereka ahli dalam melahap kekuatan ilahi. Begitu kita terjerat, kita akan dihisap kering oleh mereka. Mata Duan Zipeng menampakkan ekspresi ngeri, dan dia segera membawa semua orang ke kedalaman sabuk gunung berbentuk cincin. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa banyak kultifator yang dengan cepat terhisap kering oleh serangga ini. Di antara mereka adalah para ahli di tingkat Starlight Defying Ancient. Mereka berempat pun lari terbirit-birit, sedangkan awan hitam itu mengejar mereka dengan kecepatan yang makin lama makin cepat. Sudah berakhir, serangga ini terlalu cepat. Li Suo menoleh ke belakang dan mendapati awan hitam itu hanya berjarak kurang dari seratus meter dari mereka, dan jaraknya semakin dekat. Rasa putus asa muncul dalam hatinya. Mata Zhuawan tampak muram, dia bahkan tidak memikirkannya dan mengeluarkan kereta perang. Datang! Zhuawan melompat dan berteriak pada Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo. Duan Zipeng dan dua orang lainnya tidak punya waktu untuk berpikir dan melompat ke kereta. Pada saat awan hitam hendak membungkus mereka, kereta perang itu bergerak sepenuhnya dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika kereta perang berhenti, mereka telah muncul di bagian terdalam dari sabuk pegunungan berbentuk cincin. Di sana berdiri sebuah gunung besar berbentuk cincin dengan diameter seratus ribu kaki. Gunung berbentuk cincin ini jauh lebih besar daripada gunung-gunung berbentuk cincin lainnya di sekitarnya. Gunung ini sangat tinggi, dan seluruh gunung dipenuhi dengan aura kuno dan perubahan. Yang lebih aneh lagi, permukaan gunung berbentuk cincin itu ditutupi retakan yang rapat. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kita akan menemukan suatu pola pada retakan tersebut, seakan-akan pola tersebut merupakan suatu bahasa asing yang menceritakan kisah kuno gunung berbentuk cincin ini. Saudara Duan, apakah warisan yang Anda sebutkan ada di gunung berbentuk cincin ini? Zuawan melompat turun dari kereta, matanya tertuju pada gunung besar di depannya, dan bertanya dengan lemah. Pada saat ini, Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo masih dalam keadaan kebingungan. Kecepatan kereta perang itu terlalu cepat, dan mereka belum bereaksi sepenuhnya sampai sekarang. Ketika Zuawan bertanya lagi, Duan Zipeng akhirnya bereaksi. Ya, warisannya ada di sini. Tandaku masih di sini. Duan Zipeng menunjuk jejak tangan di sebuah batu tidak jauh dan berkata sambil tersenyum. Warisan itu ada di gunung berbentuk cincin ini. Dengan kata lain, kita harus memasuki depresi pusat gunung berbentuk cincin itu. Tanya Li Ying. Ya, apakah ada bahaya di dalam atau tidak? Sebenarnya saya tidak yakin. Saya belum pernah masuk sebelumnya, tetapi saya memastikan bahwa ada warisan di dalam. Duan Zipeng berkata sambil tersenyum masam. Ayo masuk dan menjelajah. Kita akan tahu. Zuawan tetap memegang kendali kereta dan memimpin, terbang mendaki gunung. Gunung berbentuk cincin ini terlalu tinggi, lebih dari 100 ribu kaki. Zuawan dan yang lainnya menghabiskan banyak waktu untuk mencapai puncak gunung dan memasuki area tengah gunung berbentuk cincin tersebut. Di depresi pusat gunung berbentuk cincin itu, awan dan kabut bertahan, gerimis berkabut, dan terasa seperti surga dunia lain. Zuawan dan yang lainnya tidak berani ceroboh. Dalam proses masuk, saraf mereka benar-benar tegang. Ketika mereka akhirnya mencapai dasar, mereka tidak menemui bahaya apapun, dan segalanya tampak sangat tenang dan damai. Di dasar, terdapat dataran luas, dan kabutnya jauh lebih tipis daripada di atas. Untuk apa patung-patung batu ini? Li Ying memperhatikan bahwa di sekitar dataran itu, ada patung-patung batu yang tingginya puluhan kaki, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Patung-patung batu ini sangat aneh. Masing-masing dari mereka memiliki kepala yang besar, menempati dua per tiga dari seluruh patung batu, tetapi tubuh mereka sangat pendek. Patung-patung batu itu memiliki senyum aneh di wajah mereka, dan mata mereka sedikit menyipit, seolah-olah mereka sedang menertawakan sesuatu. Sungguh patung batu yang aneh. Mengapa terlihat sedikit menyeramkan? Li Suo bergumam pada dirinya sendiri sambil menggosok lengannya, ada sedikit ketakutan di matanya. 4.523 Jangan menatap patung batu ini. Patung-patung batu ini bukan orang baik. Ikuti aku. Duan Zipeng buru-buru mengingatkan mereka dan memimpin untuk berjalan maju. Li Ying dan Li Suo buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan tidak berani menatap patung batu itu lagi. Zuawan sangat tenang dari awal hingga akhir. Ketika mereka pergi, mereka tidak menyadari bahwa patung-patung batu aneh itu tiba-tiba berubah posisi dan berbalik membelakangi mereka. Senyum di wajah mereka menjadi semakin aneh dan tak terduga. Lingkungan sekitar masih diselimuti kabut dan jarak pandang hanya sekitar 30 hingga 40 kaki. Bahkan indra ketuhanan mereka pun tertahan oleh kekuatan aneh. Hmm, kami kembali. Tiba-tiba, Duan Zipeng berhenti. Ia melihat sekeliling dan menemukan bahwa disinilah patung-patung batu tadi berdiri. Selain itu, ia juga menemukan bahwa posisi patung-patung batu tersebut tidak sama. Pada mulanya, patung-patung batu itu menghadap ke belakang, tetapi sekarang, mereka menghadap ke kelompok itu dengan senyum seram yang sama di wajah mereka. Susunan ilusi. Li Ying mengerutkan kening. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada aura pola susunan apapun di sini. Itu seharusnya bukan susunan ilusi. Ketika Duan Zipeng dan yang lainnya mendengar itu, mereka semua terdiam dan mengerutkan kening. Mereka secara alami mempercayai tingkat prinsip arai milik Zuawan. Lalu, jika itu bukan suatu susunan ilusi, lalu apa itu? Itu membuat mereka kembali ke tempat semula. Mata Zuawan menampakkan ekspresi merenung dan tertuju pada patung-patung batu di sekitarnya. Ayo terus maju. Zuawan tiba-tiba berkata sambil mengangkat kakinya dan berjalan maju. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo bingung. Namun, karena mereka percaya pada Zuawan, mereka tidak mengatakan apapun. Ketika mereka berempat baru berjalan lebih dari sepuluh langkah, Zuawan yang berjalan di depan tiba-tiba berbalik. Matanya menjadi tajam dan dingin, seolah-olah mengandung gunung es. Itu memang masalah patung-patung batu ini, kata Zuawan dingin. Duan Zipeng dan yang lainnya juga berbalik dan terkejut menemukan bahwa posisi patung batu di belakang mereka telah berubah lagi. Patung-patung batu ini menghadap ke depan dan menghadap mereka, senyum aneh di wajah mereka menjadi semakin intens. Mereka langsung mengerti bahwa alasan mengapa mereka tidak membuat kemajuan adalah karena patung-patung batu itu. Kek-keke. Tawa yang dingin dan menakutkan datang dari banyak patung batu di belakangnya, seperti lolongan burung hantu di tengah malam, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Dentang. Dentang. Suara retakan aneh bergema di ruang kosong itu. Zuawan dan yang lainnya memperhatikan bahwa retakan muncul di permukaan patung batu di depan mereka. Ketika retakan menyebar ke seluruh patung batu, patung batu itu hancur total, dan bayangan hitam keluar dari patung batu itu. Semakin banyak siluet hitam melesat keluar, terus berkumpul dan menyatu di udara. Akhirnya, mereka menjelma menjadi benda besar seperti cacing yang panjangnya lebih dari seribu kaki. Kepala cacing ini memiliki wajah seperti patung batu. Ada senyum aneh di wajahnya, seolah-olah sedang mencibir atau mengejek. Suara tawa aneh di sekeliling terdengar makin keras, terngiang-ngiang di telinga semua orang. Sepertinya satu-satunya cara untuk memecahkan teka-teki ini adalah dengan menghancurkan benda ini. Mata Zuawan tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Dia melangkah maju dan bergegas menuju cacing bayangan hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat dia tiba di depan cacing itu, cahaya pedang melintas di telapak tangan kanannya, dan pedang suci teiyu muncul di tangannya. Saat dia menebas, cahaya pedang yang mengerikan meledak bagai guntur tak berujung dan mendarat dengan keras di tubuh cacing itu. Dia berbalik dan mendapati bahwa cacing itu tidak terluka, sementara cahaya pedang Zuawan telah menembus cacing itu dan mendarat di tanah, menciptakan kawah besar. Apakah ini ilusi? Zuawan melihat cacing itu berbalik dan menatapnya seolah sedang mengejeknya, dan hatinya sedikit mencelos. Saudara Zuo, kami di sini untuk membantu Anda. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo adalah orang pertama yang tiba. Mereka bergegas dan menyerang cacing-cacing itu dengan sekuat tenaga. Kali ini, Zuawan melihat dengan jelas bahwa saat serangan mereka itu, tubuh cacing itu menjadi ilusi. Lalu, ketiga serangan mereka meleset dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Saat serangan mereka meleset, tubuh cacing itu tiba-tiba menjadi padat, dan sebuah telapak tangan tumbuh dari tubuhnya yang besar dan menghantam tubuh Li Ying dengan keras. Li Ying terkejut dan terkena telapak tangan itu. Dia mengerang dan memuntahkan darah lalu terlempar ke belakang, mendarat dengan keras di tanah. Li Suo dan Duan Zipeng telah mundur dan mendarat tidak jauh dari Zuawan. Li Ying, kamu baik-baik saja. Li Suo segera datang ke sisi Li Ying dan membantunya berdiri. Su delapan. Li Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil, tapi benda ini terlalu aneh. Sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Cacing itu terdiam, ia tampak gemuk, tetapi kecepatannya sangat cepat. Ia terus menerjang Li Ying dan Li Suo seperti sambaran petir. Yang mengejutkan Li Ying dan Li Suo adalah mulut besar tiba-tiba muncul di tubuh cacing itu. Setiap mulutnya dipenuhi gigi-gigi putih dan tajam, tampak ganas dan mengerikan. Berlari. Li Suo terkejut dan segera mundur bersama Li Ying. Namun yang membuat wajah mereka jelek adalah kecepatan cacing itu tiba-tiba meningkat. Jauh lebih cepat dari mereka. Dalam sekejap mata, makhluk itu muncul di hadapan mereka. Mulut besar menyerbu ke arah mereka, ingin menelan mereka berdua. Pada saat kritis ini, Zuowen diam-diam muncul dan menginjak kepala cacing itu, membantingnya ke tanah. Baru pada saat itulah Li Suo dan Li Ying berhasil lolos dari mulut harimau. Mereka menatap cacing di bawah kaki Zuowen dengan rasa takut yang masih tersisa. Mengaum. Cacing itu tiba-tiba meraung dan tubuhnya kembali menjadi ilusi. Ia langsung melewati Zuowen dan melarikan diri jauh. Ia menatap Zuowen dengan ketakutan. Secara alamiah, ia dapat merasakan bahwa Zuowen adalah orang yang paling kuat di antara keempatnya. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, itu pasti bukan tandingannya. Namun, ia cukup bangga dan tidak melarikan diri. Ia sangat percaya diri dengan kemampuan istimewanya. Sekalipun ia bukan tandingan Zuowen, ia dapat menggunakan kemampuan khususnya untuk mempermainkan orang-orang ini di telapak tangannya. Mengaum. Cacing itu menyerang lagi. Kali ini, ia belajar dari kesalahannya dan tidak melawan Zuowen secara langsung. Sebaliknya, ia fokus untuk ikut campur. Jika ada kesempatan, ia akan menyerang Li Ying dan Li Suo tanpa ampun. Jelas, ia dapat melihat bahwa Zuowen dan Duan Zipeng tidak bisa dianggap remeh. Oleh karena itu, ia tidak bertarung langsung dengan mereka berdua. Li Ying dan Li Suo Di bawah serangan cacing yang berulang-ulang, luka-luka mereka menjadi semakin mengerikan. Mereka hampir dipenuhi luka dan memar. Saudara Zuowen, selamatkan kami. Li Ying hampir pingsan saat dia memohon pada Zuowen. Dia benar-benar dibuat gila oleh cacing itu. Setiap kali dia dipaksa masuk ke dalam krisis hidup dan mati. Jika Zuowen dan Duan Zipeng tidak bereaksi cukup cepat, dia dan Li Suo mungkin sudah mati. 4524 Saudara Duan, lindungi Li Ying dan Li Suo. Aku akan membunuhnya. Mata Zuowen berkilat dingin kaki kanannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah tampak meledak saat retakan dalam muncul satu demi satu. Zuowen melompat dan menyerbu ke arah cacing itu bagaikan sambaran petir yang dahsyat. Cacing itu mencibir dan menyerang Zuowen dengan tubuhnya yang besar. Namun, tubuhnya semakin lama semakin tampak seperti ilusi. Jelas sekali ia bermaksud untuk menembus Zuowen dan menyerang Li Ying dan Li Suo. Suara mendesing. Hembusan angin kencang menerpa. Dalam sekejap mata, Zuowen dan cacing itu bertabrakan. Cacing itu telah berubah menjadi tubuh ilusi dan menembus Zuowen. Namun, pada saat ini, hawa dingin yang kuat meledak dari kedalaman mata Zuowen. Dia memegang pedang suci Teiyu di tangan kanannya dan tiba-tiba menjentikkannya. Pedang itu menyapu seperti air dan menebas ke arah kepala cacing itu. Memotong, semburan darah hijau tua menyembur keluar. Cacing itu tiba-tiba menjerit saat tubuhnya yang besar jatuh tak jauh dari situ. Wajah aneh cacing itu dan matanya terbuka lebar saat ia menatap Zuowen dengan tak percaya. Setengah dari dahinya terpotong dan darah hijau tua menyembur keluar. Kelihatannya sangat tragis. Kau, kau, cacing itu menatap Zuowen dengan tak percaya saat tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Tubuhnya yang awalnya ilusi juga berangsur-angsur mengeras. Tepat seperti yang kupikirkan, cacing kecil, aku telah memperhatikanmu sejak lama. Setiap kali tubuhmu berubah menjadi ilusi, kepalamu akan menjadi yang pertama menjadi padat. Itulah kekuranganmu. Ekspresi Zuowen tampak tenang saat dia melanjutkan, namun, reaksimu cukup cepat. Pedang itu hampir saja memenggal kepalamu. Sayang sekali. Tubuh cacing itu bergetar lebih hebat lagi. Kemampuan yang paling dibanggakannya telah sepenuhnya terlihat. Berlari. Tanpa berpikir panjang, cacing itu menggeliat menggerakkan tubuhnya yang besar dan lari kekejauhan bagaikan sambaran petir. Pada awalnya ia tidak cukup kuat, dan satu-satunya alasan ia mampu bersaing dengan Zuowen dan yang lainnya sampai sekarang adalah karena kemampuan khususnya. Sekarang kemampuan istimewanya telah terlihat oleh Zuowen, jika dia tidak melarikan diri, bukankah dia akan mencari kematian? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sudut mulut Zuowen sedikit melengkung ke atas, tetapi kedalaman matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggunakan teknik gerakan primordial-primordial dan berubah menjadi bayangan ungu emas. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan cacing itu. Langit dan bumi Hong Meng sebuah sisi baik. Zuowen mengayunkan pedangnya dan menggunakan semua seni ilahinya. Cahaya pedang tampaknya telah menghubungkan langit dan bumi saat berada di kepala cacing itu. Cacing itu mengerang dan segera memasuki tubuh ilusinya. Kepalanya juga menjadi ilusi. Namun Zuowen tidak terburu-buru. Ia kembali menebas dengan pedangnya, memperlihatkan kemampuan ilahi pedang mengguncang sembilan surga. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai ki pedang yang mengerikan dan dengan cepat menyelimuti tubuh besar cacing itu. Zuowen tersembunyi dalam cahaya pedang. Pedang suci teiyu di tangannya berubah menjadi cahaya pedang dan dengan cepat mendarat di kepala cacing itu. Pada saat ini, kepala cacing itu kebetulan meninggalkan keadaan ilusinya dan pedang suci teiyu langsung menembus kepalanya. Semoga perjalananmu aman. Zuowen menatap cacing itu dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba dia membalikkan telapak tangan kanannya dan pedang suci teiyu berputar cepat. Kepala cacing itu tiba-tiba meledak. Tubuh besar cacing itu jatuh ke tanah dan perlahan-lahan menjadi ilusi. Akhirnya, ia benar-benar menghilang. Ketika cacing-cacing itu menghilang, kabut aneh yang menyelimuti sekelilingnya juga ikut menghilang dan pandangan pun tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas. Lihat, ada tangga di depan. Tiba-tiba, Li Ying menunjuk ke depan. Ada tangga batu giok putih yang naik secara diagonal. Masih ada kabut tipis di depan tangga batu giok putih. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kedalaman tangga batu giok putih itu. Li Ying dan Li Suo, sembuhkan luka kalian di sini. Kalau begitu, kita pergi. Zuowen berkata sambil duduk bersila tidak jauh dan menyipitkan matanya. Li Ying dan Li Suo tersenyum pahit. Mereka masing-masing mengeluarkan pil penyembuh dari harta karun suci mereka, duduk tegak dan mulai menyembuhkan luka mereka. Setelah sekitar setengah hari, ketika luka Li Ying dan Li Suo hampir pulih sepenuhnya, kelompok berempat itu melanjutkan perjalanan mereka. Dingin sekali. Ketika sekelompok orang itu melangkah ke tangga batu giok putih, mereka segera merasakan gelombang dingin yang ekstrim menyapu mereka, menyebabkan mereka gemetar tanpa sadar. Terbuat dari apakah tangga giok putih ini? Mengapa begitu dingin? Duan Zipeng bertanya dengan heran. Ayo lanjutkan. Dinginnya tangga batu giok putih itu tidak baik. Berbahaya jika terlalu lama berada di sana. Zuawan mendesak sambil melangkah maju menuju tangga batu giok putih. Kemiringan tangga giok putih itu sangat landai. Tangga itu tidak menanjak ke atas. Sebaliknya, tangga itu menanjak ke depan. Kelompok berempat itu dengan cepat menaiki tangga batu giok putih dan menuju ke kedalaman. Tangga batu giok putih itu tampak tak berujung. Kabut di sekitarnya mengaburkan pandangan mereka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya mencapai ujung tangga batu giok putih. Itu, sebuah istana. Liying berseru, menarik perhatian yang lain. Zuowen menoleh. Memang, di ujung jalan setapak, dia melihat banyak istana yang mengambang di awan keberuntungan lima warna. Di dalam istana, ada lampu warna-warni, lampu merah, dan lampu hijau. Sosok-sosok anggun tampak mengjulang di istana. Itu adalah pemandangan nyanyian dan tarian. Aneh sekali, mengapa ada istana seperti itu di reruntuhan? Duan Zipeng mengerutkan kening dan merasa tidak percaya. Menurutnya, tanah warisan seharusnya mati dan suram. Adegan nyanyian dan tarian seperti itu sungguh bertentangan dengan akal sehat. Apakah ini ilusi? Li Suo mengerutkan kening. Tidak, itu bukan ilusi. Itu seharusnya nyata. Itu bukan sekarang. Itu adalah pemandangan masa lalu. Zuowen melangkah maju perlahan dan berjalan menuju istana di depannya. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Jiwa ilahinya jauh lebih kuat daripada Duan Zipeng, dan Dao Arainya telah mencapai lapisan surgawi keempat alam abadi. Oleh karena itu, sekilas dia dapat melihat bahwa apa yang ada di depannya bukanlah ilusi, tetapi sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Namun, medan tempat ini sangat istimewa. Seperti proyeksi, yang mengulang kembali sesuatu yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Duan Zipeng dan yang lainnya saling berpandangan, tetapi mereka semua memilih mengikuti Zuowen dan mengikutinya dari dekat. Saat Zuowen berjalan di aula, dia melihat pesta perjamuan sedang diadakan, para penari-menari dengan anggun, dan para ahli mengobrol dengan bebas. Ketika dia mencapai ujung aula, ada singgah sana dewa besar yang mengambang di sana. Seorang pria parubaya yang tegap sedang duduk di singgah sana dewa. Siku kanannya menopang sandaran tangan, dan telapak tangannya menopang pipinya. Kedalaman matanya penuh dengan kesedihan. Tatapan mata pria parubaya itu dalam dan dalam. Dia perlahan melirik pemandangan nyanyian dan tarian di istana di sekitarnya. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Zuowen dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, kesedihan menyelimuti mereka. Hal itu menyentuh hati Zuowen dan tiga orang lainnya, kamu telah datang. Suara samar lelaki parubaya itu terdengar, dan kemudian istana-istana di sekitarnya runtuh satu demi satu, berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Pria parubaya itu akhirnya berjalan turun dari singgah sana dewa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan, yang mengejutkan dunia. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya benar-benar menghilang. 4525. Ketika semua gambar itu lenyap, apa yang muncul di hadapan mereka berempat adalah tembok yang rusak. Dari reruntuhan di sekitarnya, mereka samar-samar dapat melihat garis besar istana Giyok. Pria parubaya di atas tahta pada gambar tersebut seharusnya menjadi pemilik reruntuhan ini. Itulah seharusnya dunia langit berbintangnya. Mata Duan Zipeng berkedip saat dia berbicara perlahan, tetapi dia cukup terkejut. Duan Zipeng juga berada di tingkat cahaya bintang kuno terbalik, dan tubuhnya telah memelihara dunia langit berbintang yang besar. Akan tetapi, dunia langit berbintangnya jauh dari dunia langit berbintang dalam gambar, bahkan keduanya tidak berada pada level yang sama. Kita seharusnya berada di reruntuhan dunia langit berbintang milik ahli itu. Tampaknya pertempuran saat itu sangat tragis, dan dunia langit berbintang hancur total. Tatapan mata Zewawan menjadi sangat serius. Pemilik dunia langit berbintang ini mungkin lebih kuat dari Dewa Suci Tujuh Emosi dan Enam Keinginan. Dia adalah seorang ahli yang setengah langkah menuju perwujudan hukum langit dan bumi. Kalau tidak, dunia langit berbintang dalam gambar itu tidak akan begitu agung dan kuat. Hukum-hukum di dalamnya lebih lengkap dan kuat daripada dunia langit berbintang dari Tujuh Emosi Enam Keinginan Tuhan Yang Mahasa. Warisan orang ini pasti masih ada di reruntuhan dunia langit berbintang ini. Ayo kita cari di sini. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Jika kami menemukan sesuatu, segera kirim sinyal. Zewawan berkata sambil melangkah maju. Dia berjalan ke arah di mana tahta ilahi ahli itu berada. Duan Zipeng dan dua orang lainnya mencari ketiga arah lainnya. Zewawan berjalan perlahan ke Singgah Sanadewa. Singgah Sanadewa yang muncul di depannya telah lama terkoyak dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pecahan tahta ilahi itu masih mengalir dengan cahaya ilahi yang unik, seolah-olah bersifat spiritual. Di samping Singgah Sanadewa, sebuah kerangka berdiri tegak dan tegak, menatap lurus ke depan. Kerangka itu berwarna emas, seolah disepuh emas, itu dalam diam. Dia tahu bahwa pria parubaya itu telah kalah dalam pertempuran saat itu, dan itu adalah kekalahan telak. Dia dapat merasakan keengganan, kebencian, dan kemarahan yang terkandung dalam kerangka emas itu. Berikan warisanmu kepadaku, ketika aku cukup kuat, aku akan membalaskan dendammu. Zewawan menatap lurus ke arah kerangka emas dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia memasuki reruntuhan, indra ke ilahiannya telah memindai area tersebut, tetapi dia tidak menemukan mekanisme atau lorong apapun. Dia memahami bahwa sumber daya di dunia langit berbintang ini telah dijarah atau disembunyikan oleh pemilik dunia langit berbintang. Sekarang, Zewawan sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa sumber daya reruntuhan ini disembunyikan oleh penguasa dunia cahaya bintang. Betapapun semarahnya kamu, kamu sudah jatuh. Tapi obsesimu masih ada, yang membuktikan bahwa kamu sangat tidak rela. Tapi lalu kenapa? Obsesi belaka tidak akan mampu membalas dendam. Zewawan melanjutkan, hanya dengan menemukan penerus dan membiarkan penerus itu mewarisi wasiatmu, barulah kau memiliki sedikit kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang, kau hanya bisa memilihku. Kalau tidak, aku akan menghapus obsesimu, dan kebencianmu akan hilang selamanya. Anda tidak punya pilihan. Begitu suaranya berakhir, kerangka emas yang awalnya tidak bergerak itu tiba-tiba bergerak, dan terdengar suara berderit aneh dari seluruh kerangka itu. Kerangka emas itu mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan tulang jarinya yang tajam ke belakangnya. Zewawan mendongat dan menemukan bahwa di balik kerangka emas itu, ada batu besar yang tingginya puluhan kaki. Sekilas, batu ini terlihat sangat biasa saja, namun jika diperhatikan lebih dekat, pada permukaan batu ini terdapat banyak sekali pola yang memiliki corak tertentu. Zewawan berjalan di depan batu itu dan mengamatinya dengan saksama, dan segera menemukan bahwa pola-pola ini adalah pola susunan. Pola susunan ini seharusnya ditanamkan ke permukaan batu oleh ahli susunan dengan cara khusus. Kalau bukan karena tingkat dao arai yang tinggi milik Zewawan, dia mungkin tidak akan mampu menemukan keunikan pola tersebut, apalagi kultifator lain yang tidak mengerti dao arai sama sekali. Untuk menyembunyikan pola susunan pada permukaan batu, membentuk pola khusus, saya khawatir pasti ada sesuatu yang penting di bawah batu ini. Zewawan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kerangka emas di belakangnya lagi, dan dia samar-samar mengerti bahwa kerangka emas itu telah memilihnya. Dan di bawah batu ini, ada kemungkinan besar bahwa warisan kerangka emas itu ada. Puncak tingkat ketiga dari pola susunan tingkat abadi. Zewawan berjalan mengitari batu itu beberapa kali dan sepenuhnya memastikan tingkat pola susunan di permukaan batu itu, matanya penuh percaya diri. Pola formasi tingkat ini tidak terlalu sulit baginya. Zewawan melompat, mendarat di batu, dan duduk bersila. Dengan lambayan lengan kanannya, serangkaian cakram susunan menyapu dan mengelilingi tubuhnya, berputar dalam lintasan khusus. Tangan Zewawan membentuk segel yang rumit, dan serangkaian pola susunan yang kompleks dan misterius tersapu keluar dengan setiap gerakannya dan akhirnya jatuh ke permukaan batu. Saat pola-pola susunan itu berjatuhan, pola-pola di permukaan batu itu berangsur-angsur menyala, seolah-olah dirangsang oleh suatu kekuatan misterius. Ketika cahaya pola batu mencapai puncaknya, pola misterius ini terpisah dari permukaan batu dan melayang di udara. Pada akhirnya, pola bercahaya itu membentuk pedangki di udara, lalu menghantam batu itu dengan dahsyat. Zewawan telah menyadari ada sesuatu yang salah dan meninggalkan batu itu. Ledakan, pedangki itu amat mengerikan, dan dalam sekejap mata, batu itu hancur berkeping-keping. Zewawan memperhatikan bahwa di bawah pecahan batu, ada susunan yang memancarkan cahaya kemasan gelap. Susunan teleportasi. Mata Zewawan berbinar, dan dia segera mengenali jenis susunan emas gelap itu. Pertama, panggil saudara Duan dan yang lainnya. Zewawan tidak menyerbu ke dalam barisan, tetapi malah mengirim sinyal ke Duan Zipeng dan yang lainnya. Saudara Zewo, apakah kamu menemukan sesuatu? Setelah beberapa saat, Duan Zipeng adalah orang pertama yang tiba, dan dia bertanya dengan mata berbinar. Zewawan mengangguk, menunjuk ke susunan emas gelap di bawah pecahan batu, dan berkata, susunan ini seharusnya adalah susunan teleportasi yang mengarah ke tempat warisan ini. Duan Zipeng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Zewawan. Seperti yang diharapkan dari saudara Zewo, kamu menemukan sesuatu dengan sangat cepat. Mengapa Li Ying dan Li Suo belum datang? Zewawan melihat bahwa Li Ying dan Li Suo belum kembali setelah waktu yang lama, dan dia sedikit mengernyit. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mencari secara terpisah dari mereka berdua, dan saya tidak tahu situasi mereka. Aku akan mengirim sinyal pada mereka untuk melihat. Sambil berbicara, Duan Zipeng mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirimkan sinyal kepada Li Ying dan Li Suo. Namun, situasinya sama dengan Zewawan. Li Ying dan Li Suo tidak menjawab sama sekali. Apakah terjadi sesuatu? Duan Zipeng mengerutkan kening. Ayo pergi, ayo kita pergi ke arah di mana Li Ying dan Li Suo sedang mencari. Zewawan juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia memanggil Duan Zipeng, dan mereka bergegas ke sebelah barat reruntuhan. Dia ingat ketika Li Ying dan Li Suo sedang mencari, mereka menuju ke arah barat. 4.526 Mereka berdua menuju ke barat, melewati reruntuhan dan menemukan banyak rangka. Ketika mereka sampai di tepi barat, mereka menemukan rawa di depan mereka. Rawa ini penuh dengan rumput liar putih aneh yang tampak seperti tulang tangan manusia. Rumput liar itu berdiri tegak di tengah rawa. Air di rawa itu berwarna hijau tua, dan terus menggelembung seperti racun. Sungguh mengerikan. Di rawa, Zewawan dan Duan Zipeng melihat dua sosok. Kedua toko ini adalah Li Ying dan Li Suo. Mata mereka berdua tampak mabuk dan air liur menetes dari sudut mulut mereka saat mereka berjalan menuju ke tengah rawa. Seolah-olah ada sesuatu yang indah di tengah rawa yang membuat mereka mabuk. Namun, di mata Zewawan dan Duan Zipeng, ada pusaran air besar di tengah rawa yang menelan semua yang mendekat. Tidak diragukan lagi bahwa selama Li Ying dan Li Suo memasuki pusaran air, mereka kemungkinan akan mati tanpa tempat pemakaman. Ada apa dengan kedua orang ini? Aku akan pergi dan menariknya kembali. Duan Zipeng mengerutkan kening. Dia mendemus dingin dan bersiap untuk menyerbu ke rawa, tetapi dia dihentikan oleh Zewawan. Saudara Duan, ada yang salah dengan rawa ini. Jangan masuk dengan gegabuh. Zewawan berkata dengan suara rendah. Duan Zipeng menjadi tenang dan juga merasakan ada sesuatu yang salah. Li Ying dan Li Suo adalah elit dari manifestasi kosmik, dan pikiran mereka cukup teguh. Tidak mungkin bagi mereka untuk jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Jelas, rawa ini jelas tidak sederhana. Zewawan berpikir sejenak, lalu memanggil binatang iblis alam penghancur surga dari dunia besar. Begitu binatang iblis ini muncul, ia menerima perintah Zewawan dan menyerbu ke rawa. Saat binatang iblis itu memasuki rawa, rumput-rumput liar yang menyerupai tulang yang tumbuh di rawa itu tiba-tiba bergerak dan meregang, mencengkram rat anggota tubuh binatang iblis itu. Mengaum, binatang iblis itu meraung kaget dan marah, berjuang sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Gulma yang menyerupai tulang ini mendorong binatang iblis itu ke dalam rawa, lalu menyemburkan gelombang kabut hijau yang aneh. Setelah menghirup gas hijau, binatang iblis yang meronta-ronta itu segera menjadi tenang dan matanya tidak lagi bernyawa. Rumput tulang tangan melepaskan binatang iblis, dan binatang iblis itu dengan patuh berjalan menuju pusaran air di tengah rawa. Jadi begitu, sepertinya masalahnya ada pada tulang tangan dan rumput liar ini. Tatapan mata Zhuowen berat saat dia mengusap dagunya dengan tangan kanannya. Gas hijau yang dipancarkan oleh tulang tangan itu bahkan dapat memengaruhi Li Ying dan Li Suo. Itu jelas bukan hal yang sederhana. Senyum getir muncul di wajah Duan Zipeng saat dia berkata, Saudara Zhuowen, syukurlah Anda menghentikan saya. Rawa ini memang bukan tempat yang ramah. Duan Zipeng baru saja melihat dengan jelas bahwa tulang-tulang tangan di rawa itu sangat kuat, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jika dia menerobos masuk dengan gegabu, peluangnya memang akan berpihak padanya. Kecuali kita lebih cepat dari rumput liar itu, Duan Zipeng tak kuasa menahan diri untuk menatap Zhuowen. Dia tahu bahwa Zhuowen memiliki kereta perang ilahi, dan kecepatannya tak tertandingi. Biarkan aku menyelamatkan mereka, kamu tunggu aku di sini. Zhuowen melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kereta perang ilahi. Tulang tangan dan rumput liar di rawa memang terlalu cepat. Bahkan Zhuowen mungkin tidak dapat menghindarinya, jadi dia langsung memilih untuk menggunakan Chariot Divine Chariot. Suara mendesing. Kereta perang dewa itu bagaikan sambaran petir, lenyap di tempat dan seketika muncul di samping Li Ying dan Li Suo. Wus, wus, wus. Saat Chariot Divine Chariot muncul di atas rawa, tulang tangan dan rumput liar yang tak terhitung jumlahnya di rawa muncul dengan liar dan mencengkeram Zhuowen. Tatapan mata Zhuowen dingin saat dia mengangkat Li Ying dan Li Suo dengan kedua tangan dan mengendarai kereta perang dewa menjauh dari rawa. Gemuruh. Saat Zhuowen pergi, tulang tangan dan rumput liar yang tak terhitung jumlahnya membombardir tempat Zhuowen berdiri. Ruang itu meledak dengan suara yang sangat mengerikan dan menusuk telinga. Suara mendesing. Kereta perang dewa kembali ke sisi Duan Zipeng. Zhuowen menyimpan kereta perangnya dan melemparkan Li Ying dan Li Suo ke Duan Zipeng. Hem. Ada apa denganku? Saya sepertinya bermimpi, mimpi yang sangat panjang. Li Ying dan Li Suo segera terbangun, mata mereka dipenuhi kebingungan. Kalian berdua kebingungan menghadapi rawa dan hampir saja masuk ke pusaran air di tengah rawa. Duan Zipeng menunjuk rawa di depan mereka dan berkata kepada Li Ying dan Li Suo. Keduanya menatap Duan Zipeng dan akhirnya melihat wujud rawa yang sebenarnya, terutama pusaran air di tengahnya. Itu seperti mulut raksasa yang tidak akan pernah penuh dan bisa melahap apa saja. Li Ying dan Li Suo ketakutan. Tentu saja, mereka dapat melihat betapa berbahayanya pusaran air di tengah rawa itu. Kalau mereka gegabuh masuk ke pusaran air pusat, mereka pasti mati. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Suo karena telah menyelamatkan hidup kami. Li Ying dan Li Suo segera berterima kasih kepada Zhuawan. Jika bukan karena Zhuawan, mereka pasti sudah mati sekarang. Ayo pergi, saudara Zhuo telah menemukan pintu masuk ke tanah warisan. Duan Zipeng berkata sambil tersenyum. Li Ying dan Li Suo mengangguk. Tepat saat mereka hendak pergi bersama Zhuawan dan Duan Zipeng, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari rawa di belakang mereka. Mengaum, 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 rawungan itu lebih keras dari sebelumnya. Itu adalah gelombang suara dahsyat yang menggetarkan gendang telinga mereka dan bergema menembus awan. Segera setelah itu, Zhuawan dan yang lainnya terkejut saat mendapati rawa itu tiba-tiba runtuh dan pusaran air di tengahnya tertutup. Ledakan, 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 jauh di dalam rawa, terjadi getaran cepat. Getaran itu semakin kuat dan semakin menakutkan. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat mendekat dari kedalaman rawa. Ayo pergi. Zhuawan bahkan tidak memikirkannya. Dia membawa mereka bertiga dan bergegas menuju reruntuhan tahta ilahi. Saat mereka tiba di reruntuhan tahta ilahi, tanah mulai bergetar hebat. Kemudian, tanah retak berkeping-keping dan retakan mengerikan muncul satu demi satu. Mengaum, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Zhuawan dan yang lainnya melihat bayangan hitam besar melompat keluar dari rawa. Bayangan hitam ini tampak dipenuhi lumpur aneh dan bau. Bayangan itu sangat besar, hampir seratus kaki. Di permukaan lumpur yang kotor, bola mata aneh muncul satu demi satu dan berputar dengan cepat. Tiba-tiba, bola mata itu seolah terkunci pada satu sasaran dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Zhuawan dan yang lainnya. Mengaum. Bayangan lumpur aneh ini kembali mengeluarkan raungan yang menakutkan dan mulai menyerang Zhuawan dan yang lainnya tanpa mempedulikan nyawanya. Sangat cepat. Wajah Duan Zipeng dipenuhi dengan keterkejutan. Kecepatan bayangan hitam aneh ini mengejutkan Zhuawan dan tiga orang lainnya. Cepat aktifkan susunan teleportasi. Mata Zhuawan tampak suram. Dia mengeluarkan setumpuk permata kekacauan dan mulai mengaktifkan susunan teleportasi. Tiba-tiba, susunan emas gelap itu meledak dengan cahaya emas gelap dan menyelimuti mereka berempat. Ketika mereka berempat berhasil diteleportasi, bayangan hitam itu kebetulan menyerbu, tetapi menerkam udara kosong. Mengaum. Bayangan lumpur itu mengeluarkan raungan marah dan mulai melepaskan serangan yang mengerikan. Cairan kental yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh ruang dan merusak segalanya. 4527. Cahaya teleportasi menyala dan menghilang. Ketika Zouan dan yang lainnya membuka mata, mereka mendapati bahwa mereka tidak lagi berada di reruntuhan, melainkan di lingkungan yang baru dan asing. Ini adalah terowongan batu, dan sekelilingnya dihiasi permata-permata yang menyala-nyala, menerangi terowongan yang gelap itu dengan terang. Betapa harumnya obat yang kaya. Mata Duan Zipeng berbinar saat dia mengendus pelan dan berkata dengan gembira. Zouan terkejut. Dia tidak menyangka akan mencium aroma obat yang begitu kuat saat dia baru saja berteleportasi ke sini. Dapat dilihat bahwa seharusnya ada sejumlah besar ramuan dewa di kedalaman terowongan ini. Ayo pergi, ayo kita pergi dan melihatnya. Zouan berkata, dan mereka berempat berjalan ke kedalaman terowongan dengan tertib. Zouan telah menjadi tulang punggung mereka berempat, kata-katanya seperti perintah di mata Duan Zipeng dan yang lainnya, dan sulit untuk tidak mematuhinya. Terowongan itu tidak panjang, dan mereka berempat segera mencapai ujungnya. Di ujung terowongan terdapat istana bawah tanah yang besar. Seluruh istana berwarna kemasan dan berkilau, dengan pagar berukir istana itu megah, dan sekilas orang bisa tahu bahwa istana itu mewah dan berkelas. Lihat, apa itu? Li Ying tiba-tiba berseru dan menunjuk ke tengah istana dengan tangan kanannya. Zouan dan yang lainnya melihat dan menemukan ada empat kolam besar di tengah istana. Setiap kolam memiliki warna yang berbeda, merah, kuning, hitam, dan putih. Permukaan kolam itu sangat panas, dan gelembung-gelembung mengepul. Aroma obat yang kuat menyebar dari setiap kolam dan menyebar ke seluruh istana. Ini adalah kolam obat. Begitu kaya aroma obatnya, berapa banyak ramuan suci yang ditambahkan di sini. Duan Zipeng tiba di tengah istana dan berhenti di depan kolam obat berwarna merah. Menghirup aroma obat yang kuat, ia merasa segar dan nyaman. Li Ying dan Li Suo tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju, mata mereka pun tampak mabuk. Sebaliknya, Zouan tidak bergerak sama sekali. Pandangannya menyapu keempat kolam obat sebelum akhirnya mendarat di depan istana. Di sana, sebuah kuali yang sangat besar tergantung di udara. Kuali ini dibagi menjadi tiga tingkat. Tingkat atas adalah tempat obat-obatan ditaruh, tingkat tengah adalah tempat obat-obatan dimurnikan, dan tingkat bawah adalah tempat api disimpan. Seluruh kuali itu ditempa dari batu giyok putih murni, cemerlang dan tanpa cacat. Bagaikan bidadari suci yang melayang di udara dan tak dapat diremehkan jika dilihat dari jauh. Zouan dapat mengetahui sekilas bahwa tungku pembakaran ini benar-benar merupakan tungku pembakaran bermutu tinggi. Sepertinya pemilik reruntuhan ini adalah seorang alkemis yang sangat kuat saat dia masih hidup. Zouan bergumam pada dirinya sendiri. Dari tungku ini, dia dapat mengetahui bahwa alkemis biasa jelas tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki tungku kelas atas seperti itu. Saudara Zouan, keempat kolam obat ini. Meskipun mata Duan Zipeng dipenuhi dengan keinginan, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan persetujuan Zouan sebelum menggunakan kolam obat. Bagaimanapun, Zouan adalah pemimpin mereka. Li Ying dan Li Zouan juga menoleh, menatap Zouan dengan mata penuh harap. Kempat kolam akan dibagi rata. Kalian bertiga bisa memilih terlebih dahulu. Saya masih ingin melihat area lain di istana ini untuk melihat apakah saya bisa menemukan hal lainnya. Zouan melirik empat kolam obat di tengah istana dan berkata dengan ringan. Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo bersorak dan tidak sabar untuk melompat ke kolam obat yang telah mereka pilih. Seperti yang diharapkan dari kolam obat. Intisari obat-obatan suci dikumpulkan di sini, dan itu jauh lebih efektif dalam membantu kultivasi daripada obat-obatan suci dan pil-pil suci. Li Ying menghela nafas lega. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, keempat kolam obat ini masih memiliki hasiat obat. Aku khawatir keempat kolam obat ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Li Suo juga berkata dengan gembira. Berhenti bicara omong kosong. Ini adalah kesempatan langka. Seraplah hasiat obat dari kolam obat sesegera mungkin. Dengan hasiat obat yang kuat di kolam obat, satu hari setara dengan seratus tahun berkultivasi di dunia luar. Duan Zipeng berkata dengan suara rendah. Li Ying dan Li Suo mengangguk setuju, lalu memejamkan mata dan duduk bersila, dan mulai menyerap hasiat obat dengan serius. Zua Wen, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan mengelilingi kolam obat dan mengamati istana bawah tanah. Ia mendapati dinding sekeliling istana penuh dengan ukiran kata-kata. Catatan tersebut pada dasarnya adalah kisah hidup pemilik istana. Zua Wen memperhatikan dengan saksama dan mengetahui bahwa pemilik istana bawah tanah itu bernama Jing Hong Wen, seorang alkemis di tahap tengah surga keempat alam abadi. Jing Hong Wen berasal dari alam percikan ilahi, yang menduduki peringkat pertama di antara alam-alam super. Ia adalah leluhur dari kekuatan bergengsi di alam percikan ilahi. Di alam percikan ilahi, Jing Hong Wen adalah Dewa Pil yang terkenal. Perlu diketahui bahwa di alam-alam tertinggi, bahkan di sembilan alam tertinggi, para alkemis di tingkat tengah surga keempat alam abadi dapat dihitung dengan jari, dan jumlahnya sangat sedikit. Jing Hong Wen pantas disebut Dewa Pil. Dia memang pantas menyandang gelar seperti itu. Hah, tidak ada catatan siapa yang membunuh Jing Hong Wen. Zuo Wen melihat sekeliling dan tidak melihat kebenaran kematian Jing Hong Wen, yang membuat Zuo Wen sedikit kecewa. Musuh datang terlalu tiba-tiba, membuat Jing Hong Wen lengah. Dia tidak punya waktu untuk mencatat apa yang terjadi padanya sebelum dia meninggal. Zuo Wen tiba di dinding lain. Yang mengejutkannya, apa yang tercatat di dinding ini sebenarnya adalah serangkaian formula pil. Ada banyak resep pil untuk tahap awal, tengah, dan bahkan akhir surga keempat alam abadi. Bahkan ada resep pil untuk tahap akhir surga keempat alam abadi. Tampaknya tingkat alkimia Jing Hong Wen akan mencapai tahap akhir surga keempat alam abadi. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri, mengeluarkan resep pil di dinding satu per satu, dan menyimpannya dalam slip giok. Setelah melakukan semua ini, tatapan Zuo Wen tertuju pada kuali giok putih yang mengapung di bagian paling depan. Mungkin warisan alkimia Jing Hong Wen ada di tungku giok putih ini. Mata Zuo Wen menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju kuali giok putih. Semakin dekat Zuo Wen ke tungku giok putih, semakin kuat aura obat yang ia rasakan. Aura obat ini jauh lebih kuat daripada empat kolam obat di tengah istana. Kuali giok putih itu dikelilingi oleh Rune tak berbentuk. Namun, Rune ini tidak berpengaruh pada Zuo Wen. Seolah-olah Rune ini mengenal Zuo Wen dan memberi jalan untuknya. Akhirnya, Zuo Wen datang ke depan tungku giok putih, diam-diam memandangi garis-garis halus dan elegan di permukaan tungku, dan berbisik, Tuhanmu telah berjanji untuk mewariskannya kepada aku. Tungku giok putih itu tampak memiliki spiritualitas, bergetar sedikit, lalu memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Cahaya putih susu melesat keluar dan menyerbu ke dalam alis Zuo Wen. Pada saat yang sama, gambaran yang jelas muncul di kedalaman pikiran Zuo Wen. Gambar ini adalah adegan Jing Hongwen bertarung dengan beberapa tokoh. Wei Fifi. Kultivasi dari tokoh-tokoh ini tidaklah lemah. Seperti Jing Hongwen, mereka adalah para ahli yang sangat dekat dengan alam fenomena hukum. Jing Hongwen bertarung sengit dengan sosok-sosok itu, matanya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Wajah-wajah sosok itu agak kabur, dan Zuo Wen tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi tidak jauh dari pertempuran, ada sosok yang tergantung di kehampaan, dan Zuo Wen dapat melihatnya dengan jelas. Sosok ini mengenakan jubah hijau, memegang seruling panjang di tangannya, dan dengan santai memainkan lagu yang aneh. Dia sangat tampan, dan mata poeniksenya yang panjang dan sipit penuh dengan ejekan dan sarkasme. Orang ini bernama King Kixiu. Dia adalah tokoh perkasa dari domen api ilahi, dan dia dengan sengaja menjebak tuanku untuk mendapatkan warisan alkimia tuanku. Setelah gambar itu menghilang, suara muda dan penuh kebencian terdengar di benak Zuo Wen. 4528. Kau adalah dotroh senjata dari Kuali. Zuo Wen menyipitkan matanya dan bertanya. Ya, karena tuanku mewariskan kepadamu, maka kau harus bertanggung jawab dan membalaskan dendam tuanku. Zuo Wen perlahan membuka matanya dan mendapati bahwa di depan Kuali Giyok Putih, ada seorang wanita cantik berpakaian putih mengambang di dalam cahaya putih yang menyala-nyala. Wanita berpakaian putih itu matanya bagaikan bunga persik dan sangat cantik. Dia menatap Zuo Wen dengan sedikit harapan dan kebencian di matanya. Jika kau berjanji untuk membalaskan dendam tuanku, aku tidak hanya akan mewariskan warisan tuanku kepadamu, tetapi aku juga akan membantumu. Saya adalah Kuali yang lahir dari surga dan bumi dan memiliki bakat alami dalam memurnikan pil. Saya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil secara signifikan. Wanita berpakaian putih itu menatap Zuo Wen dengan penuh harap dan khawatir. Apa tingkat kultifasi King Kixiu? Zuo Wen merenung sejenak dan bertanya. Dia berada di tahap tengah perwujudan sah langit dan bumi. Wanita berpakaian putih itu ragu sejenak lalu berkata. Zuo Wen mengangguk. King Kixiu memang bukan seorang kultifator biasa. Dia berada di tahap tengah perwujudan hukum langit dan bumi. Dia mungkin seorang ahli terkenal di domain percikan ilahi. Aku tahu King Kixiu sangat kuat, tetapi selama kau mendapat bantuanku, saat kekuatanmu melampaui King Kixiu, kau bisa membalas dendam. Aku tidak akan memaksamu untuk mati. Wanita berpakaian putih itu buru-buru berkata. Oh! Dapatkah kau membantuku melangkah ke perwujudan langit dan bumi yang sah? Zuo Wen menatap wanita berpakaian putih itu dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia baru berada di tahap tengah perwujudan kosmik langit dan bumi. Dia masih jauh dari perwujudan hukum langit dan bumi. Roh senjata dari kuali itu berkata bahwa dia dapat membantunya memasuki perwujudan hukum langit dan bumi. Kesombongan ini agak terlalu besar. Wanita berpakaian putih itu berkata, aku adalah kuali alami. Aku bisa berkultifasi sendiri dan memurnikan pil dewa. Terlebih lagi, kultifasi saya dapat diserap oleh kultifator lain dan memungkinkan mereka maju dengan cepat tanpa efek samping apapun. Mendengar ini, Zuo Wen tiba-tiba mengerti. Tidak heran wanita berpakaian putih itu begitu percaya diri. Siapa namamu? Zuo Wen bertanya. Namaku Suanya, guru menganugerahkan nama ini kepadaku. Apakah Anda setuju? Suanya dengan gugup bertanya pada Zuo Wen. Jika aku memiliki cukup kekuatan di masa depan, aku akan membalaskan dendam Tuhanmu. Aku sudah menceritakan hal ini kepada Tuhanmu. Zuo Wen berkata dengan tenang. Terima kasih. Wanita berpakaian putih itu menangis bahagia dan melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Wen. Yang mengejutkan Zuo Wen, wanita berjubah putih itu jelas hanya roh artefak, tetapi dia lembut dan halus seperti seorang kultifator manusia, seolah-olah dia memiliki tubuh fisik. Yang lebih mengejutkan Zuo Wen adalah pada saat bersentuhan dengan wanita berpakaian putih itu, energi padat dengan cepat mengalir dari wanita berpakaian putih itu ke tubuhnya. Efisiensi penyerapan energi semacam ini jauh melampaui permata kekacauan tingkat tertinggi. Wanita berpakaian putih itu menyadari perilaku aneh Zuo Wen dan sedikit tersipu. Namun, dia tidak melepaskan pelukan Zuo Wen. Seperti yang saya katakan, basis kultifasi saya dapat diserap oleh kultifator lain. Selama kamu menyentuhku, kamu akan mampu menyerap kultifasiku dan memungkinkan wanita berpakaian putih itu berkata dengan nada getir. Zuo Wen dengan lembut mendorong wanita berpakaian putih itu menjauh. Melihat ekspresi terkejutnya, dia berkata dengan tenang, setiap makhluk hidup memiliki kultifasi yang sulit. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen berbalik dan berjalan menuju kolam obat di tengah istana. Suan Ya menatap punggung Zuo Wen dengan tatapan kosong sejenak sebelum emosi aneh melintas di mata indahnya. Siapa namamu? Suan Ya tiba-tiba bertanya. Zuo Wen. Zuo Wen tidak berbalik dan melompat ke kolam obat di tengah istana. Setelah aku selesai berkultifasi, kamu dapat memberiku warisan. Di masa depan, tolong bimbing aku di jalan alkimia. Zuo Wen duduk bersila di kolam obat. Dia melirik Suan Ya dan berkata dengan santai, lalu mulai mengolah teknik primordial-primordial abadi. Suan Ya terdiam menatap Zuo Wen dengan senyum menawan di wajahnya. Guru, mungkin kali ini Anda benar-benar memilih orang yang tepat. Suan Ya berkata dalam hati ketika sosok cantiknya perlahan menghilang. Hari demi hari berlalu, dan dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Zuo Wen meminjam kekuatan obat yang kaya dari kolam obat dan dengan lancar menerobos ke aspek kosmik tahap akhir. Kekuatan obat dari kolam obat itu masih sangat kuat. Zuo Wen yakin bahwa dengan kekuatan obat dari kolam obat ini, kultifasinya akan dapat menembus lagi dan mencapai puncak aspek kosmik. Sepuluh hari kemudian, Zuo Wen membuka matanya lagi. Auranya membumbung tinggi bagaikan badai, bagaikan naga atau harimau, momentumnya tak terhentikan. Saya akhirnya berhasil mencapai puncak aspek kosmik. Zuo Wen berdiri dari kolam obat dan menggunakan kekuatan sucinya untuk menguapkan air di tubuhnya. Pada saat yang sama, kolam obat tempat Zuo Wen berada terserap seluruhnya, berubah menjadi kolam air jernih. Zuo Wen melihat ketiga kolam obat lainnya dan melihat bahwa Duan Zipeng dan dua orang lainnya masih berkultifasi, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatan obat dari kolam obat tersebut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan teknik primordial imemorial, efisiensinya dalam menyerap energi sangat tinggi. Dengan kecepatan Duan Zipeng dan dua orang lainnya, mungkin akan memakan waktu sekitar sepuluh hari lagi. Sekarang setelah dia mencapai puncak aspek kosmik, dia telah sepenuhnya menguasai sembilan aspek kosmik dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Zuo Wen berjalan keluar dari kolam obat, tatapannya tertuju pada kuali giok putih yang mengapung di bagian paling depan. Mungkin karena merasakan tatapan Zuo Wen, kuali giok putih itu mengeluarkan cahaya putih, yang kemudian berubah menjadi sosok yang cantik. Sosok rupawan itu tak lain dan tak bukan adalah Suanya. Suanya, sudah saatnya aku menerima warisan tuanmu. Zuo Wen menatap sosok cantik di depannya dan tersenyum. Mata Suanya menyipit sambil tersenyum, kemarilah. Warisan guru ada di dalam kuali, jika Anda memasuki kuali, Anda secara alami akan dapat menerima warisannya. Sambil berkata demikian, Suanya melambaikan tangannya yang ramping. Tutup kuali giok putih di belakangnya perlahan terbuka, mengeluarkan asap putih. Suanya mengangguk, sama sekali tidak meragukannya. Dia melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya, dan memasuki kuali giok putih. Suanya menatap Suanya dengan tak percaya dan bertanya, Kau begitu percaya padaku? Suanya duduk di dalam kuali dan dengan santai menjawab, Kamu sama sekali tidak punya alasan untuk menyakitiku. Mengapa aku tidak percaya padamu? Suanya tertegun, lalu secerca kelembutan perlahan mekar dari dalam matanya yang indah. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Suanya tersenyum manis, senyumnya dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Dentang, tutup kuali akhirnya tertutup. Zuawan duduk bersila di dalam kuali, tatapannya menyapu sekelilingnya. Ia melihat ada rune rumit di dinding kuali yang tampak hidup. Rune-rune ini mulai menata ulang dirinya sendiri, menata ulang dirinya sendiri untuk membentuk rune-rune baru, yang senantiasa berubah dan tak terduga. Hanya dengan mengungkap rune ini kau akan memenuhi syarat untuk menerima semua warisanku. Sebuah suara tua bergema dari dalam kuali. Suawan tersenyum, sama sekali tidak terkejut. Tampaknya Jing Hongwen masih sangat gigi, bahkan jika dia adalah satu-satunya kandidat, dia masih ingin menguji apakah dia benar-benar memenuhi syarat. Jangan khawatir, memilikku pastilah pilihan yang tepat. Zuowen tertawa samar, matanya terfokus pada garis-garis di dinding sekitarnya. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. 4529 Suawan duduk tegak di tengah tungku, membentuk segel dengan kedua tangan, berubah tak terduga. Hanya untuk melihat pola-pola pada dinding bagian dalam tungku mulai bergerak-gerak. Di bawah pengaruh Zuowen, pola-pola itu disusun ulang dan disusun kembali. Setelah berulang kali mengamati pola-pola tersebut, Zuowen telah lama menemukan cara untuk memecahkannya. Saat pola-pola itu bergerak makin cepat, pola-pola pada dinding bagian dalam membentuk pola baru, seperti kunci, yang membuka gembok aslinya. Pada akhirnya, semua garis meredup sepenuhnya, dan dinding bagian dalam kuali menjadi gelap. Setelah redup, muncullah cahaya yang menyala-nyala. Cahaya ini mewujud sebuah sosok di depan Zuowen. Sosok ini memiliki penampilan seperti pria setengah baya yang kekar. Matanya seperti obor, seolah-olah mengandung matahari. Zuowen menatap lurus ke arah hantu pria parubaya ini, tatapannya tenang. Dia mengenali identitas hantu itu, yaitu pemilik warisan, Jing Hongwen. Saat dia baru saja memasuki tanah warisan, dia melihat lelaki parubaya duduk di singgah sana dewa dalam proyeksi. Rekan Taois, siapa namamu? Pria parubaya itu menatap Zuowen, bertanya dengan tatapan rumit di matanya. Zuowen, sudah ku bilang sebelumnya, serahkan saja warisanmu kepadaku. Jika aku punya kemampuan di masa depan, aku akan membantumu membalas dendam. Apakah kamu masih tidak mau sekarang? Zuowen bertanya dengan dingin. Jing Hongwen tersenyum pahit dan berkata, Rekan Taois, kamu salah. Dengan tingkat alkimia dan kekuatanmu, mendapatkan warisanku tentu bukan masalah. Alasan aku keluar bukan untuk membicarakan masalah balas dendam. Zuowen mengangkat alisnya dan berkata, Apakah itu karena roh artefaktungku? Jing Hongwen menatap Zuowen dalam-dalam dan berkata, Rekan Taois, kamu sangat pintar. Suanya adalah eksistensi yang paling aku hargai. Aku sudah jatuh cinta selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu menjagaku. Jika kau bisa berjanji padaku untuk menjaganya dengan baik di masa depan, aku akan memberikan warisanku padamu tanpa syarat. Soal balas dendam, itu sudah bertahun-tahun berlalu. Aku sudah tidak punya harapan yang berlebihan. King Kixiu terlalu kuat, kamu mungkin bukan tandingannya. Zuowen berkata dengan dingin, Karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Jika aku benar-benar menjadi cukup kuat, aku pasti akan membunuh King Kixiu. Jing Hongwen tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum lembut dan membungkuk dalam-dalam kepada Zuowen. Terima kasih, aku serahkan Suan Ia padamu. Setelah mengatakan itu, bayangan esens Hongwen meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Kemudian, bayangan itu runtuh menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu ke glabela Zuowen. Pikiran Zuowen langsung dibanjiri dengan pengetahuan dan pengalaman tentang alkimia. Ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang telah dikumpulkan Jing Hongwen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat dao alkimia Zuowen hanya sekitar tahap akhir dari lapisan surgawi kedua alam abadi. Namun sekarang, setelah menerima pengalaman dari esens Hongwen, ia langsung mendapat pencerahan. Keraguan yang ia miliki di masa lalu mengenai alkimia, semuanya sirna saat ini. Saat dia menerima pengetahuan itu, dao alkimia Zuowen segera menerobos, mencapai puncak lapisan surgawi kedua dari alam abadi. Zuowen yakin jika dia terus meneliti, tingkat dao alkimianya akan menembus ke lapisan surgawi ketiga dalam waktu singkat. Dan setelah dia benar-benar mencerna warisan esens Hongwen, dia yakin bahwa dia bisa menerobos ke lapisan surgawi keempat alam abadi. Namun semua ini akan memakan banyak waktu. Selamat, Anda telah memperoleh warisan Tuhan sepenuhnya. Suara renyah terdengar, lalu tutup Tungku terbuka. Suan ia melayang di udara, menatap Zuowen sambil tersenyum. Zuowen menganggup dan berjalan keluar dari Tungku. Tungku itu menyusut seukuran telapak tangan dalam cahaya yang menyala-nyala dan jatuh ke telapak tangan Zuowen. Mulai sekarang, kau adalah majikan baruku. Suan ia tersenyum manis pada Zuowen, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan mengebor Tungku Giyok Putih. Zuowen menyingkirkan Tungku Giyok Putih dan segera melihat ke kolam obat di tengah istana. Uangnya masih berkultivasi. Zuowen menghabiskan sepuluh hari berkultivasi di kolam obat, dan tiga hari menerima warisan di Kuali Giyok Putih. Zuowen memperkirakan akan memakan waktu sekitar sepuluh hari bagi Duan Zipeng dan dua orang lainnya untuk menyelesaikan kultivasinya. Dia tidak mengganggu Duan Zipeng dan yang lainnya. Sebaliknya, dia duduk bersila di sudut istana dan mulai mengkonsolidasikan wilayah yang baru saja ditembusnya. Melalui kekuatan obat yang sangat besar dari kolam obat, ia berhasil menembus dua alam kecil berturut-turut. Baginya, kemajuannya relatif cepat. Dia perlu mengokohkan fondasinya, kalau tidak, fondasinya akan tidak stabil. Sementara Zuowen masih berkultivasi di tanah warisan, di perkemahan Akademi Dao Surgawi Abadi. Di sebuah pavilion mewah, Raja Hantu Es dan anak hantu duduk di kursi utama. Mi Hao Miao, Su Ji Ying, Xing Hang Su, dan yang lainnya duduk di bawah. Tuan anak hantu, belakangan ini, kelompok Zuowen terus tinggal di perkemahan. Mereka benar-benar bisa menjaga ketenangan mereka. Xing Hang Su mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang. Selama waktu ini, mereka telah mengirim banyak mata-mata untuk memantau kelompok Zuowen. Mereka menunggu mereka meninggalkan perkemahan sehingga mereka dapat mengambil tindakan. Namun, sejak sepuluh hari yang lalu, kelompok Zuowen telah tinggal di penginapan. Kadang-kadang, penatua ansi akan membawa kelompok Zuowen ke tempat lain di perkemahan dan memperkenalkan beberapa bangunan dan fitur perkemahan. Hal ini membuat anak hantu yang selama ini mengawasi kelompok Zuowen menjadi sedikit tertekan. Pasti ada yang salah di sini. Si anak hantu mengerutkan kening, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tuan anak hantu, apakah ada masalah? Xing Hang Su bertanya dengan heran. Mata anak hantu itu berkedip. Dia berdiri dan berkata, aku akan pergi melihatnya sendiri. Dengan itu, anak hantu meninggalkan pavilion, meninggalkan Xing Hang Su, Su Ji Ying, dan yang lainnya saling memandang. Ayo kita lihat juga, meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan Zuowen, aku punya sedikit pemahaman tentang karakternya. Dia tidak takut pada apapun. Dia tidak akan bersikap pengecut karena ancaman Tuan anak hantu. Su Ji Ying berkata perlahan dengan wajah muram. Mei Hao Miao mengangguk tanda setuju. Ini bukan pertama kalinya mereka berurusan dengan Zuowen, jadi mereka tahu sedikit tentang karakter Zuowen. Mendengar ini, Xing Hang Su tidak keberatan. Mereka bertiga pergi dengan tenang dan mengikuti jejak anak hantu. Setelah beberapa saat, mereka berempat tiba di penginapan tempat Penatua Ansi, Zuowen, dan yang lainnya menginap. Ketika informan mereka melihat anak hantu dan yang lainnya datang, mereka semua berlutut di tanah dan bersujud, gemetar. Anak hantu melambaikan tangannya dan mengusir para informan itu. Sepasang mata tajam tertuju pada pintu masuk penginapan. Pada saat ini, pintu masuk penginapan ramai dengan orang yang datang dan pergi. Anak hantu itu menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyipit. Dia melihat Penatua Ansi dan yang lainnya keluar dari penginapan. Penatua Ansi berjalan di depan, diikuti oleh Zuowen, Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo. Li Yinglong berada di belakang. Sujiying dan Mei Hao Miao mengerutkan kening. Mereka mengamati Zuowen dengan saksama dan menemukan bahwa penampilan dan auranya sama persis. Apakah orang ini benar-benar menjadi pengecut? Sujiying dan Mei Hao Miao saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. 4530 Anak hantu itu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menatap Zuowen di belakang Penatua Ansi dan tatapannya semakin dingin. Tiba-tiba anak hantu itu mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Sebuah kekuatan jari melesat dengan kecepatan yang amat cepat dan menyerbu ke arah Zuowen di belakang Tetua Ansi. Penatua Ansi, yang memimpin jalan, merasakan serangan itu dan segera bereaksi. Kekuatan jari itu begitu lemah sehingga dihancurkan oleh Penatua Ansi. Tetapi pada saat itu, kekuatan jari lainnya terbang di udara, melewati Penatua Ansi, dan mendarat di Zuowen. Wajah Tetua Ansi berubah. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada kekuatan jari pertama dan mengabaikan yang kedua. Dia hanya bisa menyaksikan kekuatan jari itu menghantam tubuh Zuowen. Ledakan, Zuowen tidak berekspresi, tubuhnya berubah menjadi bola api dan menghilang. Berengsek. Wajah Penatua Ansi tampak muram. Dia menatap kekuatan jari itu dan melihat anak hantu dan yang lainnya dalam kegelapan. Bibir Ghost Child melengkung membentuk senyum dingin. Tanpa melihat ke arah Elder Ansi, dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Penatua Ansi, kau telah menipu kami begitu lama. Sebelum pergi, Ghost Child meninggalkan kalimat yang begitu dingin. Wajah Tetua Ansi dan Li Yinglong berubah saat mereka melihat anak hantu dan yang lainnya pergi. Kami salah perhitungan. Aku tidak menyangka anak hantu akan menyerang di stasiun. Kata Tetua Ansi dengan wajah muram. Li Yinglong mengerutkan kening dan berkata, Tauis Ansi, anak hantu itu telah melanggar peraturan stasiun. Kita dapat melaporkannya ke istana pusat dan menangkapnya untuk diadili. Penatua Ansi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala keluarga Li, peraturan stasiun melarang perkelahian pribadi. Anak hantu itu sangat pintar. Kekuatan jari yang dia gunakan tidak menyebabkan kerusakan nyata. Dia hanya menguji apakah Zuo Wen nyata atau tidak. Mendengar ini, alis Li Yinglong berkerut erat. Ia berpikir dalam hati, bocah ini benar-benar tangguh. Sungguh orang yang mengerikan. Kita harus memberitahu Tuan Zuo sesegera mungkin. Li Yinglong berkata dengan serius. Pak Tua Ansi menganggup dan melambaikan lengan bajunya, menghapus bayangan Duan Zipeng dan yang lainnya. Sekarang tipu daya mereka telah diketahui oleh anak hantu, tidak ada gunanya lagi untuk terus berpura-pura. Li Yinglong mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirim pesan ke Zuo Wen, Duan Zipeng, Li Ying, dan Li Suo. Namun, setelah menunggu beberapa waktu, Li Yinglong tidak menerima balasan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka tidak membalasku? Li Yinglong bertanya dengan ragu. Pak Tua Ansi tersenyum getir. Saya khawatir mereka sekarang berada di tempat dengan formasi perisai, jadi mereka tidak dapat melihat pesan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Li Yinglong berkata dengan cemas. Li Ying dan Li Suo adalah anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga Sue Mei mereka. Jika mereka meninggal di sini, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga mereka. Pak Tua Ansi mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, sekarang kita harus mengikuti anak hantu itu. Begitu mereka menemukan Zuo Xiaoyu dan yang lainnya, kita bisa membantu mereka. Li Yinglong mengangguk, dia dan Pak Tua Ansi sama-sama merupakan kultifator perwujudan hukum langit dan bumi. Meskipun anak hantu lebih kuat dari mereka, selama mereka berada jauh dan menghindari konfrontasi langsung, anak hantu tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka. Betapa liciknya, aku khawatir Zuo Xiaoyu sudah meninggalkan pangkalan dan memasuki medan perang ekstrateritorial. Sing Hangsu berkata dengan geram sambil mengikuti anak hantu itu. Wajah Su Jiying dan Mei Hao Miao juga sangat muram. Mereka telah ditipu oleh Zuo Wan. Anak hantu itu tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Selama kita dapat memastikan bahwa Zuo Wan telah meninggalkan pangkalan, saya punya cara untuk menemukannya. Sekarang, mari kita pergi ke medan perang ekstrateritorial. Su Jiying dan Mei Hao Miao bingung. Medan perang ekstrateritorial sangat luas. Sangat sulit menemukan seseorang di sana. Namun, anak hantu itu tampak seolah sudah menang. Sing Hangsu tidak meragukannya. Dia telah mendengar dari Sakyamuni bahwa Raja Hantu S itu luar biasa. Dia tahu bahwa Raja Hantu S tidak akan pernah berbohong. Ketika anak hantu dan yang lainnya tiba di pintu merah darah, Sing Hangsu mengerutkan kening dan berkata, Tuan anak hantu, Patua An Si dan Li Yinglong sedang mengikuti kita. Anak hantu itu tidak mengubah langkahnya dan berkata dengan tenang, abaikan mereka. Su Ji Ying dan Mei Hao Miao berpikir sejenak dan mengikuti anak hantu. Ketika anak hantu meninggalkan pintu merah darah, Li Yinglong dan Patua An Si juga bergegas keluar dari pintu merah darah. Begitu mereka keluar dari pintu merah darah, pupil mata Patua An Si mengecil. Perasaan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Tanpa berpikir panjang, dia mengeluarkan tungku langit dan bumi dan menaruhnya di hadapannya. Begitu tungku langit dan bumi muncul, ia menjadi ratusan kaki besarnya dan melayang di atas kepala Patua An Si dan Li Yinglong. Api yang mengerikan meletus dari tungku seperti naga api. Mereka tampak kuat dan menakutkan. Ledakan. Di depan tungku langit dan bumi, tombak es hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, namun semuanya terhalang oleh api di dalam tungku tersebut. Patua An Si menatap ke depan dengan muram. Di sana, Ghost Child melayang di blood red void. Tangan kanannya berada di depannya dan tangan kirinya berada di belakang punggungnya. Tombak es hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya. Su Ji Ying, Mei Hao Miao, dan Xing Hang Su mengikuti dari belakang anak hantu. Mereka memandang Patua An Si dan Li Yinglong dengan penuh permusuhan. An Si, kamu tampaknya sangat khawatir. Anak hantu itu memandang tungku langit dan bumi yang melayang di atas Patua An Si dan melanjutkan tungku langit dan bumi. Aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkan kembali artefak ilahi ini. Itu tidak mudah. Patua An Si berkata dengan dingin, Anak hantu, apa maksudmu dengan ini? Kita tidak punya dendam satu sama lain. Mengapa kau menyerangku? Anak hantu itu mencibir. Kita tidak punya dendam satu sama lain, tapi ini salahmu karena mengikutiku. Sekarang, kembalilah ke markasmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ekspresi Patua An Si dan Li Yinglong sedikit berubah. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kata Patua An Si dengan dingin. Kalau begitu aku harus memintamu untuk kembali. Anak hantu melangkah ringan di void dengan kaki kanannya. Aura mengerikan dari perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir meledak. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya tampak runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura perwujudan hukum langit dan bumi tahap akhir begitu mengerikan hingga mulai memengaruhi kekosongan dan banyak hukum. Ledakan, ledakan, anak hantu itu melangkah maju selangkah demi selangkah. Auranya menjadi semakin menakutkan. Retakan muncul di sekelilingnya. Patua An Si dan Li Yinglong merasakan tekanan semakin besar. Mereka tidak menyangka anak hantu begitu kuat. Pergi. Patua An Si tidak ragu-ragu. Dia mengendarai kuali langit dan bumi dan melarikan diri ke barat. Anak hantu itu melangkah maju dengan kaki kanannya dan mengejarnya tanpa henti. Kalian bertiga teruslah mencari Zua Wen. Begitu kalian menemukannya, bunuh dia. Tidak peduli metode apa yang anda gunakan. Setelah anak hantu pergi, dia meninggalkan suara acuh-ta'acuh. Su Ji Ying, Mi Hao Miao, dan Xing Hang Su tetap di tempat mereka, tenggelam dalam pikirannya. Jika kita mencari Zua Wen sekarang, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bagaimana dengan mata Xing Hang Su menampakkan ekspresi licik saat dia berbicara perlahan. Su Ji Ying dan Mi Hao Miao bertepuk tangan dengan gembira setelah mendengar rencana Xing Hang Su. Mereka tahu bahwa selama rencana ini terlaksana, Zua Wen akan menjadi mangsa sebagian besar ahli di pangkalan. Terima kasih telah menonton!